Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di FMI Channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah mudahan sehat dan sukses selalu kembali lagi saya berada di Jalan Rawajati dan mungkin masih ada yang kalau masih ada yang bertanya kenapa saya masih mengambil dari Rawajati karena memang beberapa view itu kita tidak bisa mengambil dari tempat yang lain jadi hanya bisa diambil dari sini saja keterbatasan sinyal yang terputus baik oleh obstacle, pohon-pohon ataupun sutet dan lain sebagainya sehingga saya masih mengambil video dari view area ini untuk melihat beberapa perkembangan pembangunan yang ada di jalur rem yang ada di Simpang Susung Krukut dan saat ini juga kita saksikan sepertinya beberapa tanah disini juga sudah sudah kita saksikan ada beberapa penggalian atau pengambilan tanah disini saya belum menyaksikan ini kira-kira tanahnya diambil untuk kemana yang mengambil tanah disini apakah untuk di kebutuhan tol Cijago atau mungkin di area lain kita saksikan disini yang jelas ada ekskavator berwarna hijau yang berada di bagian bawah jalur rem 2 dan rem 5 wah disini lagi macet nih sedang macet nah ini dia macet ya karena jalannya sempit udah gitu di bawah sini juga jalanannya ada perbedaan ketinggian yang seharusnya diratakan ya tapi sampai sekarang ternyata belum diratakan juga kalau ke sisi sini kita saksikan juga sepertinya ada beberapa pekerjaan seluruh air ya di antara jalur masuk gerbang tol Krukut 4 juga disini namanya gerbang tol Krukut 4 ya kalau kita lewati disini ini namanya gerbang tol Krukut 4 disini kalau di area lainnya sudah tidak ada pekerjaan lagi jadi kita putar balik aja kita saksikan dulu arah mana ya sebelum kita lihat perubahan di jalur rem 2 terus rem 7 dan juga di jalur-jalur rem lainnya ya nah ini yang jelas kita saksikan di samping jalur rem 2 seluruh airnya sudah kita saksikan oke dan sekarang kita coba saksikan ke rem 8 dengan rem 7 dulu nih kita saksikan apakah ada beberapa perubahan pekerjaan disini kalau tidak ada kita langsung ke rem 2 oke kita saksikan di bawah sini belum ada perubahan ya untuk gutrail belum ada perubahan ataupun di area kerja lainnya disini untuk rem 7 belum ada perubahan apa-apa di area ini di area yang kita saksikan terus untuk di depan sana bagaimana kemacetan di hari di hari Senin jam 10 lewat 24 waktu Indonesia Barat ya di depan sana inilah kemacetannya sampai dengan jam 10 24 waktu Indonesia Barat masih lumayan antriannya ya tapi tidak terlalu padat oke jadi sampai ke JPO nya gengerait aja ya tidak sampai ke bagian jembatan apa proteksi pipagas jadi ini antrian-antrian biasa aja karena udah siang juga ya udah setengah sebelas ini juga nanti di rem 7 masih belum pengas palan ya ini kita saksikan ini rem 7 di jembatan rem 7 ini juga mungkin nanti akan di aspalkan selanjutnya mungkin di pekerjaan selanjutnya tapi yang di depan sana sudah di aspal kalau yang disini belum ya ini yang rem 7 nanti mungkin mengikuti di rencana apa namanya rencana kalau Cijago 3B sudah selesai semua, nah nanti ini kalaupun misalkan nah ini saya perlu jelaskan juga sekalian di video ini kenapa di kita perlu tetap ada di simpansung kerukut jalur yang kemungkinan aduh ini mohon maaf dikat nanginya kencang sekali jadi gambarnya mencung-mencung ya kalau kemungkinan besar nanti pada libur lebaran karena memang kita sudah menyaksikan atau sudah pernah menyaksikan di jalan tol Cisumdawu pernah dilakukan apa namanya ya untuk difungsionalkan hanya pada saat mudik lebaran dengan treatment khusus ya artinya belum dibuka permanen waktu itu dan kemungkinan besar juga Cijago seksi 3B ini akan dikebut untuk main roadnya agar bisa dilakukan hal yang seperti halnya yang dilakukan pernah di tol Cisumdawu gitu kurang lebihnya ya nah tapi nanti akses-akses ramnya yang lain belum dibuka jadi cuma main roadnya aja termasuk disini nah jadi nanti karena disini ada jalur yang menuju ke arah Cilandak rem 2 lalu juga ada rem 7 menuju ke arah Sawangan kemungkinan besarnya itu belum dibuka jadi baru jalur main road ya gitu kemungkinan besar ini adalah nanti akan saya update terus sampai nantinya kalau kita di mudik lebaran ya pastinya akan saya update terus informasi-informasi tapi untuk sementara ini demikian jadi yang baru kemungkinan besar kalaupun nanti main road dari gerbang tolimo disana sudah bisa digunakan maka ya main roadnya termasuk disini jadi main roadnya disini terus ya dari Cijago 3B masuk ke Cijago 3A menuju ke arah kukusan Margonda gitu ya tuh kesana tuh kukusan Margonda Cisalak atau Simpang Susun Cimanggis baik-baik itu menuju ke arah jalan tol Jagorawi ataupun menuju ke arah jalan tol Cimanggis Cibitung ya kondisi cuaca disini tidak merata ya ada sebagian yang sedang turun hujan sebagian ada yang sedang berhenti mudah-mudahan aja saya masih sempat untuk mengambilkan terus update-nya ya doakan ya oke sekarang kita coba ke detail-detail yang ada di jalur rem 2 rem 7 dan sekitarnya kira-kira sedang pekerjaan apakah kita coba saksikan ya oke sekarang kita coba saksikan kita saksikan di bawah sini ada untuk pengasparan disini masih sama ya belum selesai untuk jalur M2 seluruh air juga masih seperti ini terus di bagian ini ada galian slope ya di depan sana itu sudah mulai digali lagi itu tambahnya ya karena mungkin dari setelah dipelajari lebih lanjut hujan ini perlu ditambahkan kembali adanya turap ya dan inilah progress pekerjaan untuk pembuatan turap yang ada di antara box traffic rem 7 yang berada di atasnya adalah jalur rem 5 yang kita saksikan ini ada mobil-mobil yang melintas di bagian atasnya itu adalah jalur rem 5 karena memang disana sudah berfungsi juga sudah fungsional ya dan di bawahnya sedang pekerjaan untuk di pekerjaan turap menahan tanah ya oh iya informasi tambahannya adalah sudah di tanami pohon-pohon untuk di area telaga nah sorry-sorry ya jadi kita agak meloncat nih mohon maaf karena kemarin saya baru ingat nih nah ini di telaga sini di ram 6 ya di ram 6 ini sudah terisi air tapi ya begitu aja isi airnya ya nah begitu juga di bawah sini ini sudah ditanam tanami pohon ini udah penghijauannya sudah mulai dilakukan nah ini adalah telaga juga ini yang menahan air barulah nanti airnya disalurkan ke beberapa sulanan air terdekat dan ini kalau kita saksikan ini di bawah ini sudah ditanami pohon-pohon kelihatan gak ya kalau dari darat kalau kemarin kebetulan saya melintas di bagian darat ini maksudnya menggunakan menggunakan jalur rem 5 ini sorry saya turunin dulu biar gak berisik saya gunakan jalur rem 5 saya melihat bagian sisi kanan dan kiri ada penanaman pohon kalau memang disini tidak begitu kelihatan karena mungkin sama-sama hijau ya tapi di jalur ini di bagian ini sudah penghijauan sudah dilakukan pohon-pohonnya sudah mulai banyak sekali yang ditanam jadi di area ini sudah mulai banyak penanaman pohon atau penghijauannya sudah dilakukan oke kita kembali lagi ke jalur rem 2 ya karena tadi saya lupa sekarang kita balik lagi ke detail di rem 2 kira-kira ada perubahan apa rem 2 sepertinya masih mengejar pekerjaan penahan tanah disitu ya sedangkan untuk rigidnya oh rigidnya sudah ada perubahan sudah ada penambahan kita saksikan itu sudah ada pengerjaan yang dengan kain geotex disana untuk jalur rem 2 kalau di rem 7 juga sudah LC rem 2 masih baru pengerjaan naik ke LC sebagian masih ke lapisan dasar saluran air juga sudah semakin terlihat dengan jelas sedangkan main route kita coba saksikan apa sudah ada yang berubah juga nah kalau di main route kita saksikan jelas sudah semakin ke bagian pertemuan ya baik itu di rem 1 rapan dengan main route ataupun main route yang memisah dengan jalur rem 2 dengan rem 7 ini oke ini saya sudah jelas sekali kelihatan bahwa ini adalah gerbang toakurkut 8 tapi belum terlihat jelas juga apakah dengan sebelahnya jalur rem 1 akan menjadi gerbang tol lain atau menjadi gerbang tol gabungan sama seperti halnya di rem 3 dengan rem 6 nah ini yang belum kita pantau lagi lebih jauh tapi yang jelas disini gerbang tolnya kerukut 8 oke ini adalah untuk di jalurnya rem 8 saat ini sedangkan untuk di jalur rem 1 kita belum saksikan lagi apakah ada gerbang tol lain ini yang belum kita ketahui terus perubahannya apalagi di rem 1 dengan rem 8 kita coba cek juga apakah gut rail sudah semakin masif oke di rem 8 sudah mulai pemasangan gut rail jadi rem 1 dengan rem 8 selain ada untuk concrete barrier bagian di median jalan atau penggabungan disini nah disini sudah ada gut rail oke gut rail tunnelnya sudah semakin panjang dan disini juga ada di rem 8 juga ada papan pemberitahuan lagi tapi gak tau itu papan pemberitahuan apa coba saya rendahkan ya sedikit saya majukan dulu sebentar lalu saya akan putarkan ke kanan mudah-mudahan terlihat jelas kira-kira tulisannya apa ya ada apa-apa informasi di bagian bawah sini jadi yang untuk di jalurnya tol depok antasari oke ada tulisannya jelas ya tuh ada tulisannya kita coba zoom gerbang tol kerukut 8 200 meter oke ada tulisannya ya gerbang tol kerukut 8 200 meter dan disini sedang proses pengerjaan gut rail ada juga saluran air kita saksikan disini juga ada mini ekskavator yang juga sepertinya untuk bikin saluran air ya nah disini yang kita belum tahu nih gerbang tol kerukut 8 apakah akan ditambah lagi ke bagian rem satunya atau gimana karena disini kita saksikan ini belum terlihat begitu jelas apakah akan terus dikerjakan lagi atau ada tambahan posisi gerbang tol lainnya nah ini yang kita belum tahu nih jadi yang kita bisa pastikan di video ini adalah gut rail dibandingkan dengan video sebelumnya ketika gut railnya belum terpasang saat ini sudah terpasang mantap jadi gut rail itu adalah pembatas pagar pembatas nah disini sudah dipasangkan baik di jalur rem 8 ataupun di jalur rem 1 dan disini juga sudah ada saluran-saluran air yang dibuatkan dari jalurnya rem 1 dengan rem 6 ke saluran air yang berada di samping jalur rem sorry rem 6 berada di posisi tengah-tengah antar rem 6 dengan rem 1 maksud saya karena di atas ini jalur rem 6 disini adalah yang sudah kita saksikan juga mengenai informasi jalurnya oke disini juga sudah terlihat sudah siap sepertinya mungkin masih ada yang harus ditunggu masa dari perkerasan tersebut sebelum nanti mungkin ke depan sudah saya konfirmasi kemungkinan besar akan di uji layak fungsi lagi untuk beberapa akses RAM yang belum digunakan jadi akan di ulf lagi uji layak fungsi lagi apakah sudah layak untuk digunakan atau belum dan tentunya apakah untuk layak operasinya gimana kita nantikan saja sedangkan untuk di jalurnya rem 6 dengan rem 1 disini ini selain untuk galian sloop juga kita saksikan ada saluran-saluran air yang dibuatkan sudah semakin jelas sekali bahwa ada saluran air yang menyalurkan nantinya kalau hujan terjadi hujan akhirnya disalurkan ke sisi saluran air yang kita saksikan di bawah sana kita coba lanjut disini apakah masih ada beberapa pekerjaan di jalur rem 1 rem 6 oke rem 4 masih ditutup ya dan di bawah sini ada apa kira-kira oke ada ya masih mungkin perawatan atau pengecekan untuk di gut rail sepertinya karena gut rail juga di pantauan video sebelumnya sudah selesai ya kayaknya pengecekan-pengecekan saja ini apakah mungkin sudah perkerasannya sudah siap atau mungkin bagaimana ya penyempurnaan-penyempurnaan lah mungkin dia finishing lah tahapan-tahapan finishing baik sobat kalau kesemua mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan langsung dari si mausun krukut seperti saya katakan tadi bahwa ada beberapa view yang tidak bisa saya ambil dari kecuali kecuali hanya bisa dari rawajati ini mudah-mudahan bermanfaat jika ada pertanyaan saran masukkan jangan suka tuliskan di kolom komentar dukung terus FM ini channel dengan menekan tombol subscribe like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya sekali lagi terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax